Halo teman-teman, terima kasih telah menonton video ini hari ini saya ingin berbagi strategi saya untuk menjelaskan penyelaskan penyelaskan, seperti yang anda lihat saya sudah menjelaskan penyelaskan ini, tetapi saya hilang beberapa misi, seperti menjelaskan dan damage light 2 kali, menjelaskan expert dan menjelaskan kiri dan kiri dengan magic jadi saya akan mencoba membawa ini swanwoof dengan Alexander dengan 75% dari mesinah killer tidak penting ini adalah squad saya, saya membawa Lordegist Charlotte dan hari ini saya sangat gembira karena saya hanya mendapatkan STMR Senly Castle wow dan ini heavy armor ini lebih kuat dari Willem karena auto-cash mitigate damage 30% untuk setiap turn wow itu yang 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 itu yang ini sesuatu yang dual-wilder di Ellie karena dia adalah finisher saya bukan chaner oke, saya build dia dengan mesinakiller 275% oke, selanjutnya saya bawa swanwu dan tentu saja dia adalah chaner saya dan saya build dia dengan 200% mesinakiller oke, bantu dia sebagai buffer dan breaker tidak apa-apa spesial di build dia dan saya bawa Uraiza, jadi saya tidak bawa healer di sini karena saya pikir Uraiza bisa mengganti healer karena saya pikir dia sangat unik karena selanjutnya buffer dia juga bisa menjadi healer oke, jadi mungkin saya akan coba memberikan review tentang Uraiza melalui video ini oke oke yuk oke um this turn Charlotte cast Hello Aegis Vanquisman untuk cover physical damage dan Ellie cast Anemo Wave untuk imbue Wind Elemental dan then Paradigm Shift untuk imperial some element resistance oke Elephim cast Spiritual Rondo duo swanwu dan duo swanwu cast Azul Dragon Style dan Will Wing Kick untuk imbue Wind Elemental oke jadi fokus saya adalah Wind Elemental dan ini Mother of Haze um setelah enhancement saya pikir dia sangat bagus sebagai buffer jika anda tidak mempunyai buffer fokus terlihat karena suda kata kata dia tidak mempunyai damage sudah sampai 50% dan kemudian kata 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 parameter dan kemudian lb-gates fill lb-gates oke yuk dan kemudian yang unik Eurasia kedua adalah dengan strategian resurgent dan antifor strategian Anda bisa menghubungi HP dengan jumlah tinggi dan kemudian Anda bisa aktifkan kemudian 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 saya akan menghasilkan strategian resurgent untuk menghilangkan kemampuan dan kemampuan dan ya dia bisa menghilangkan semua kemampuan dan kemudian kemudian dia menghasilkan semua kemampuan dan kemudian saya pilih anti-magic stratagem oke ya ya um ini salu dapat elefim kespesi fugu oke oh tunggu oke saya akan ehm oke saya akan menghubungi dan elefim menghasilkan eschatology jika Anda menghasilkan elefim dengan dual wielder dia bisa menghasilkan eschatology dua kali oke oke kita akan menghasilkan eschatology oke wow oke 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 ehm 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 Igaon menyusahkan kemampuan itu maksudnya I harus ehm ehm megelam pekak atau pekak pekak tapi kelihatan saya tidak bisa karena ehm masih masih ada di buff element efek jadi saya akan mendapatkan Uraiza, cast Resurgence Stratagem dan Antiforce Stratagem Elephant, cast Spiritual Rondo wow, oke oke, kembali ini Uraiza, cast Resurgence Stratagem dan saya pilih Anti Magic Stratagem untuk memiliki damage medial Salute, cast Limit Break Ele cast Limit Break Duosono, cast Pump Strike oke hmm ini bukan Fugu ya 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 kita lihat oke, ini turn salut cas magic thunder dan elefim elefim mungkin imbue like elemental untuk all allies oke oke elefim eschatology duo swanu pump strike uraisha resurgence stratagem dan anti force stratagem oke 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 yup wow hello eg star load is very thank you as you can see that ya mungkin saya tahu bahwa saya menggunakan sedikit hdmr pada dia jadi ya saya tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah tanker yang paling tepuk saya tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah tanker yang paling tepuk tanker oke ini turn salut ya oke dan sekarang Uraisha Eli, tunggu, kita lihat Oke, kembali ke turn pertama Animo Wave dan Paradigm Shift Oke Q Raisa Cache Sustainment Stratagem Untuk Unyielding Stratagem Ya Bantu dia Cache Limit Burst Tengah 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 Dari kekakuan itu tidak hampir Untuk Sarlute dan sekarang kita akan menghilangkan dan sekarang kita akan menghilangkan dan menghilangkan tapi kali ini saya akan menggunakan Magic Uraiza memasak Hai Roja Duo Swannu memasak Enhanci Debilität yang akhipoint dan Fatal akhipoint oke hmm oke add likes oke ini Salute cast mungkin Night's Purging Blade untuk Imperial like resistance oke tempat oke tempat oke tempat 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 plasma konsentrasi lagi tapi tidak oke salute oke salute cast limit burst Uraiza cast cat dan simple dan I like step tempat 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 mungkin tidak bisa membawa dia, tapi saya pikir dia bisa menjadi pilihan kamu jika kamu butuh buffer dan healer di satu unit mungkin kamu bisa pilih dia resurgent lagi untuk heal dan mengaktifkan barriere saya pilih antiforce jadi saya kumpulkan saya kumpulkan lalu oke, dan Ellie cash escatology lagi chaining with Nancy rehabilitating akipoint and fatal akipoint oke come on, wow cool man, i i beat aigayon, but i'm sorry because maybe i miss one mission, evoke an expert yeah but that is how i survive from all of aigayon's attack pattern so i hope you, this video can inspire you guys oops i fail to to defeat left arm and right arm with magic oh, okay it doesn't matter, so thank you so much for watching this video i hope this video can help you to build your Ellie or maybe you have new new perspective about Eurasia mother of heist i thank you so much for watching this video see you on my next video bye-bye bye-bye